Intro Sahabat TV menjelang hari raya Idul Fitri, Bank Indonesia kembali membuka layanan khas keliling untuk melakukan penukaran uang dengan masyarakat. Layanan ini tersebar di 449 titik di Jabodetabek, salah satunya di Stora Senayan, GBK Jakarta. Peserta khas keliling sudah mulai mengantir sejak pukul 9 pagi tadi dan dikabarkan sekitar 5.000 peserta akan hadir di Stora Senayan untuk melakukan penukaran uang. Saat ini saya sedang bersama salah satu peserta. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Bagaimana, Mbak? Siti Fatona. Tadi baru saja melakukan penukaran uang. Iya, Mbak. Dari nominal berapa atau nominal berapa? Aku ada nominal 75, 10.000, 5.000, 2.000, bahkan 1.000 juga ada. Penukaran uang ini untuk keperluan apa ya, Mbak? THR dong. THR buat keponakan aku. Maka juga orang tua juga ada. Masih, Mbak, sangat-sangat. Dalam sekali penukaran, Bank Indonesia membatasi nominal maksimal penukaran, yaitu sebesar 4 juta rupiah per orangnya. Dan pelayanan kas peliling di Stora Senayan GBK ini akan berlangsung hingga tanggal 31 Maret nanti. Meskipun dari pihak Bank Indonesia sudah menyatakan bahwa kota hariannya sudah penuh, namun apabila uang masih tersedia, pelayanan akan tetap terus dilakukan. Jadi untuk sahabat RTV yang ingin melakukan penukaran uang, jangan sampai tertinggal, segera daftarkan diri di laman resmi Pintar BI, yaitu di pintar.bi.go.id. Dari Jakarta, IAS Aprilia, KASIR ALAM, RTV.